Hai perkenalkan nama ku Arief terima kasih telah memilih video dari channel ini kali ini aku akan membos mengenai PR PR live yang bisa digunakan untuk video conference meeting jadi dia bisa untuk Zoom bisa untuk gimmick dan lain-lain jadi disiapkan OBS bisa download disini OBS dan pilih yang Windows karena aku pakai Windows terus kayak gini tinggal save file aja karena aku udah ada jadi aku skip yang ini terus aku PR PR live itu pakai steam jadi dipastikan dulu steamnya udah jalan di background yes steam is installed nah ini dia yes stem is installed terus Open link nantinya dia akan kayak gini terus pilih dulu mau diinstal dimana kalau aku itu udah pas di D tinggal di next nantinya ini dia akan kayak gini terus pilih I agree Hai ditungguin aja terus menit download biar dilet apa dia jalan atau enggak kayak gini dia kalau di jalan di di minimize dan buka yang lain nantinya aku siapin ini linknya virtual game ada nanti aku siapin nih atau diketik sendiri bisa OBS virtual game jadi diniak kayak add-on atau extension buat WS biar bisa terintegritasi sebagai webcam nanti jadi go to download terus save file aku belum ada jadi aku save kalau udah langsung aja di jalanin nah berhubung aku ini pakai dipakai buat jalanin juga jadi bakalan kepotong ini videonya jadi kalau kalian OBS masih jalan di close dulu baru install extension ini OBS virtual game jadi dipastikan ini kalau kayak gini di tadi sebenarnya udah bener tapi malah jadi kayak gini jadi dihapus jadi dipastikan sama dimana OBS nya diinstal terus next ini terserah mau install berapa nantinya bisa 4 atau 1 kalau aku pilih yang 4 install install next ini karena OBS aku jalan di next saja Hai nantinya udah finish kayak gini udah selesai dibuka lagi nanti ada dia jadi kalau udah ini di launch di launch PR PR nya kayak gini nantinya bakal masih kosong Hai jadi kalau kalian punya sendiri bisa dengan komisi bayar orang bikin sendiri juga bisa tapi kalau kalian banyak duit bisa ngupahin orang atau beli Nah kalau ini namanya ngambil dari hasil kerja orang jadi nggak bisa untuk dikomersialin sesuai deskripsinya dibawah ini all rights are reserved by the original creator and it's not to be used by commercial purpose jadi nggak bisa untuk komersial terus kalau ini di workshopnya tinggal di copy terus dipakai workshop downloader di kopas pilih yang download Hai kalau udah download kayak gini seperti biasa di oke nah jadi aku pindahin ke desktop biar gampang dilihat ini dia masih download aku pindahin semuanya ke desktop di extract kayak gini nanti dia bakal muncul dua kayak gitu terus buka lagi PR PR live nya yang tadi yang masih hijau terus di load cari di desktop karena aku taruh di desktop tadi yang di extract itu aku taruh di desktop terus pilih yang ada jasonnya jason jadi asalkan ekstensinya jason itu bisa jadi bisa dari V droid bisa dari fastrick asalkan itunya jason nah kayak gini dia sebenarnya udah bisa kayak gini kalau udah di setting lagi video streaming aku pilih auto uninstall jadi tinggal kayak gini terus pencet di keyboard any key ya bebas pencet apa kalau udah kayak gini tinggal buka OBS nya Hai terus pasang yang PR PR live diet scan PR PR live kalau udah kayak gini dia bakal muncul nanti Nah kalau untuk latar belakang yaitu ditambahin lagi scan nya yaitu imex nah imex terus pilih yang bebas kalau aku pakai yang ini juga bisa diatur dia bisa diatur besarnya Nah kalau kalian terbiasa dengan Photoshop atau game itu ada yang namanya layer jadi scan ini juga kayak layer tinggal diangkat ke atas nah kayak gini diangkat ke atas layer yang PR PR nya jadi dia paling atas terus kalau udah kita buka tools virtual cam ini OBS nya tinggal pilih karena ada empat tadi pilih OBS kamera ya sebenarnya yang dua juga nggak papa start buffernya inget di naikin ke-30 terus ini di Google meet new meeting aku coba pakai start nantinya dia bakalan ini microphone terus sama OBS kamera jadi kalau kalian pilih yang OBS kamera dua mungkin bakal muncul yang dua nah udah sampai gini udah bisa tampil beda di meeting nah kayak gini dia terus kalau pengen kembali lagi ke tampilan biasa itu tinggal ke setting terus buka yang video OBS kamera diganti sama integrated jadi karena ini laptop jadi dia integrate kalau kalian pakai webcam bisa tulisannya webcam juga nah kayak gini tapi karena aku nggak aku aktifin webcam nya jadinya kayak gini tapi kalau pengen balik lagi ke feed ke itu nah kayak gini dibalikin lagi ke OBS kamera mungkin itu aja dari aku sekian terima kasih telah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati